Halo halo teman-teman berani Jadi kali ini Berani goes to Bandung Gue lagi ada di rest area Dan nantinya kita akan berbincang-bincang Dengan beberapa orang di Bandung Mungkin teman-teman bisa Stay tune terus sampai habis dan Kira-kira siapa Orang yang bakal gue ajak ngobrol Ada yang bisa nebak Simak aja sampai habis Halo sobat berani Selamat datang kembali di podcast nomor 1 Di Indonesia Biasanya kita ada efeknya kok Jadi edisi kali ini Berani Lagi ada di Bandung Nah disini kita akan ngobrol-ngobrol sedikit Dan nanti kita juga akan langsung ngecek ke venue Kira-kira venue seperti apa yang akan kita bahas Dan sistem seperti apa yang kita akan bahas Nanti akan dijelaskan langsung kepada ahlinya Tapi selalu sampai disitu Disamping gue udah ada kok Hendra Netisan Hai Saya Hendra dari Gemah Musik Mulia Bandung Profesi saya adalah Sebagai soal konsultan Sistem integrator Kebenaran yang saya kerjakan adalah Instalasi, konsultasi, sound system, training maupun akustik Akustik juga? Iya, sedikit akustik Nyerampet-nyerampet lah Nyerampet-nyerampet Karena biasanya kalau misalkan Suka ada permintaan gitu ya Pengennya one stop solution Satu orang bisa semuanya Betul Tapi kok Kalau kok Hendra sendiri lebih sering menangani sistem yang seperti apa? Kalau untuk Bandung sendiri Bandung kebenaran Kalau saya sih 90% 95% house of worship House of worship Sisanya ya Cafe, club Kayak gitu Oke kok Nah untuk membahas tentang house of worship Kan sebelum-sebelumnya juga gue pernah ngeliat projectan lo Mengerjakan Sebuah tempat Yang mana Sistem apa Bangunannya Atau akustiknya Atau di venue-nya sendiri Itu tidak diperhatikan Contoh Tidak diperhatikan bukan karena tidak punya budget Untuk Untuk melakukan treatment ya Tapi memang kan Dari turun-temurun sudah seperti itu Jadi ada beberapa bangunan gereja yang Gue pernah temuin Lo juga pernah ceritain juga Memang Gak boleh dipasang peredam Nah Kalau kayak gitu lo ngakalinnya gimana sih? Lo tetap mau ngerjain Atau Gak usah dikerjain Biasanya Kalau kita sebagai konsultan tuh Kita akan Konsultasikan dulu Dengan si Apa? Si klien Nature of venue-nya seperti apa? Oke House of worship tuh kan ada beberapa jenis Ada yang memang butuh Reverb timenya agak panjang Ada yang pendek Dan ada yang pendek banget Yang full band misalnya Itu gak boleh bergaung Oke Nah biasanya kita sesuaikan nih Misalnya yang bergaung banget Nanti kita akan kasih Speaker yang sesuai dengan Karakteristik si venue itu sendiri Oh Sampai segitunya? Iya Tapi memang ada speaker yang Yang bisa disesuaikan sesuai dengan Contoh bangunan yang besar Lebar Panjang Tinggi Tapi gak ada akustiknya Bisa Salah satu contoh House of worship yang saya pernah kerjain itu Jadi tanpa peredaman sama sekali Kita gak boleh touch Sisi akustiknya Harus apa adanya Dan tantangannya adalah Speaker harus secara estetika baik Dilihatnya manis Tidak mengganggu pemandangan Tapi secara Hasil suara juga baik Tentangannya Tapi itu Sulit ya menurut gue Karena memang Apa ya kok ya Tricky kali ya Gue gak tau juga Gak pernah menemukan beberapa tempat juga Kayak gitu Dan jujur aja Kadang Bingung juga nih Mau diapa ini gereja Kalau Karena kan Gereja-gereja lama itu kan bangunannya kan kita tau sendiri ya Jadi lebar Tinggi Panjang Tapi minta pak Suaranya bagus Suaranya clear Bahkan pernah ada permintaan kayak Bisa gak pak Tolong dihilangin dari grupnya Bisa gak Tapi sejauh Sejauh yang Kohendra pernah kerjain Sebetulnya Kalau tanpa treatment Suaran dengung atau karakter ya Karakter dari ruangan yang tidak di treatment itu Kayak contoh mungkin Delaynya Itu Itu bisa kita kontrol gak sih Basically gak bisa Gak bisa Basically gak bisa Kita cuma bisa mengurangi Mengurangi Hadar dari Itunya Frekuensi yang istilahnya Over di ruangan itu Hmm Tapi kalau Kohendra sendiri Ngakalinnya Biasanya seperti apa? Delaynya terlalu panjang gitu Oke Kayaknya kalau delay terlalu panjang Kalau caranya Kohendra Biasanya gimana? Pertama kali biasanya Basically Kita akan pilih speakernya dulu Oke Satu Karena karakteristik speaker kan ada yang Sekarang Yang modern kan ada yang Asymmetrical Artinya Artinya Tidak Coverage-nya tidak ke atas kan Dia akan lurus Nah itu mengurangi gaung Ke satu Yang kedua Biasanya saya akan Tuning Sesuai dengan karakteristik si ruangan Misalnya nih Overnya di 250Hz Ya Saya akan cut di speakernya Biar sih 250-nya tidak akan over Oke Dan juga kita harus bisa ngakalin Biar suara yang keluar dari speaker ini Senatural mungkin Sesuai dengan Jadi Ngikutin Revolve yang ada di gedung Oke Kita samain ya Kita samain karakteristik suaranya Seperti itu aja ya Seperti itu aja ya Tapi berarti Berarti dengan kata lain Kalau memang ruangan tidak di treatment Berarti Delay-nya itu Gaung-nya itu Memang Memang udah gak bisa hilang lah ya Gak bisa hilang Udah otomatis tidak bisa hilang Tapi kok Ngomong-ngomong soal Sistem Kalau boleh tahu nih kok Oh Hendry sendiri Memang dulu background-nya Gimana sih Saya kebeneran Bisa masuk audio Memang hobi sih Hobi Awalnya hobi Hobi dari kecil hobi gitu Hobi Mutak mutik Mutak mutik gitu Udah Berapa lama? Dari umur kapan? Saya tuh dari SMP ya Senang mutak mutik itu dari SMP Oh Oke deh saya SMP Lalu setelah itu? Setelah itu Lulus SMA Saya ke luar negeri Pas kebeneran Ada School of the Engineering di Singapura Oh Saya masuk sono Gitu Oh Jadi kebeneran Ada lagi ada program di sana Diploma Saya masuk Tahun 93 Kalau nggak salah 93 92 Saya lupa Saya lulus Balik ke Indonesia Masuk ke satu gereja Saya ikut pelayanan Lalu ikut Masuk ke sebuah perusahaan 10 tahun kerja di perusahaan Apa Toko Sound System itu Apa namanya? Tiga negeri musik Oh Tiga negeri Wah aneh Jadi saya lulusan sana ya Tiga negeri Jadi buat teman-teman yang mungkin Untuk netizen yang mungkin belum tahu Tiga negeri mungkin Barangnya apa ya? Yang paling terkenal adalah Behringer Itu barang yang paling Salah satu barang yang mungkin Membumi di Indonesia Oke Tiga negeri Lalu setelah dari kerja itu? Saya di Tiga negeri selama 10 tahun Sebagai Sistem Engineer Design Engineer Marketing Dan juga Purchasing Buh sedap Gitu Semua All in Didengkot kan ya Lalu setelah 10 tahun saya keluar Dan Tahun 2011 saya keluar Mendirikan Gemma Musik Mulia Dan Sampai hari ini Ya beginilah kondisinya gitu Tapi Ko Ini Kalau saya lihat nih Ada Kertifikat SAE nih Ini Ini dia Ini yang tadi dibilang Diploma Di Singapura Tapi SAE Bukannya sudah di Indonesia ya? Waktu itu Saya kebenaran Batch kedua Batch kedua Jadi di Indonesia Belum buka Dia baru buka Di Singapura Malaysia Dan Australia Setelah saya pulang Baru dia buka di Indonesia Wah Berarti ini yang disebut Dengan Tenaga Profesional Bersertifikat Waduh Jadi untuk para netizen Yang mungkin ada di daerah Bandung Jangan sungkan-sungkan Untuk Mungkin sekedar nanya Kok kabelnya bagus pakai apa Posisi speaker mau kayak gimana Jangan sungkan-sungkan nanya Nanti akan kita santumin Nomor telepon gak apa-apa ya? Gak apa-apa Nomor telepon di bawah Supaya netizen bisa nanya Mungkin bisa sambil berkonsultasi Karena memang Kohendra ini Ada Ada dua pekerjaan yang keren Menurut saya pribadi Satu adalah Pengerjaan gerejanya Karena apa Dari sistemnya Dan speakernya Semua dipikirin Lalu yang kedua Ada satu project yang Aduh Keren banget Itu adalah home theater Home theater Home theater itu keren Itu kalo bisa masuk sih Kalo bisa kita akses sih Tapi kayaknya kan gabung-gabung itu punya perorangan ya Tapi Koh Ngomong-ngomong Sistem Di gereja Gue boleh gak sih ngintip Satu sistem aja yang pernah lu pasang Boleh Kita gerbek kesana Ayo Jadi supaya netizen ini tau Bayangannya seperti apa sih Bayangannya seperti apa sih Dan temen-temen melihat ini Bahwa oh Ini tuh yang disebut dengan tadi toh Oh ini toh Kayak gini toh ruangannya toh Gitu Boleh ya? Boleh Dan satu lagi ya Saya mau nambahin Kenapa saya bisa Banyak Handle house of worship Karena basically saya 20 tahun Pelayanan sebagai sound operator Oh oke Jadi prinsipnya Saya sebagai sistem engineer Dan juga sebagai sound operator Jadi Saya tau tuh Perasaannya gimana sih Perasaan para sound operator tuh Iya Gimana Kalo misalnya Soundnya ngaco tuh Yang disalahin selalu sound man Oh iya Padahal set benernya tuh Akustik Bahkan speakernya mungkin yang salah Mixer Selalu dikorbanin Ditumbalin gitu Padahal kan bukan itu Jadi saya merasakan Apa yang mereka merasakan Setuju sih Itu keluhan semua Itu keluhan semuanya sih Jadi Contoh gitu Kenapa saya harus sendok semua Dari akustik sampai akhir Karena saya tahu apa yang mereka mau Karena saya sebagai operator Jadi saya menempatkan diri sebagai operator Untuk bisa menghasilkan suara yang mereka inginkan Bukan sebagai suara yang dihasilkan oleh konsultan akustik Atau sebagai vendor Vendor bisa menjual segala macam alat Tapi apakah itu cocok dengan venue nya? Belum tentu Apakah itu cocok dengan karakteristik gedung? Belum tentu Cocok dengan jenis musik yang mereka mainkan? Belum tentu Nah itu biasanya Saya sebagai operator Saya menempatkan diri sebagai operator Untuk menghasilkan suara yang sesuai dengan apa yang klien inginkan Apa yang sound operator mau Itu bedanya Kalau vendor bisa jadi kan barang lama Ya betul Bisa jadi kan barang lama di obat Apalagi yang paling sering kita alami adalah Saya bukan mengecilkan artis sebagai seorang konsultan akustik ya Cuma kebanyakan konsultan akustik dipegang oleh interior design Yang notabene bukan lulusan seorang audio Bukan bidangnya kesatu Yang kedua dia bukan sound operator Dia cuma tahu bahwa Oh ngeredam itu seperti ini seperti itu Hasilnya apa? Hasilnya gagal Yang jadi korban siapa? Operator Operator lagi Bisa lain operator lagi Iya sih memang sih Tapi memang Itu sering terjadi ya koi? Sering Mayoritas begitu Mayoritas biasanya kendalanya tidak jauh-jauh Biasanya kalau sudah jelek yang disalahin sound engineer Kalau misalkan bagus yang ditepok tangan ini penyanyi Betul Setuju Gitu kan Kayak kalau sebuah konser itu kan Kalau punya nyanyi keren Wuuu Kayak kalau speakernya mati kan Dia tengok-tengok ngeblok Hahaha Pas bagian ngegulung suaranya Operator gimana gak beres? Padahal kan uangannya yang salah Gitu loh Ada banyak faktor lah yang menyebabkan Yang menyebabkan Itu kan teknis ya koi Tapi kalau dari Kohendra sendiri Pernah menemukan Case project yang paling sulit Apa? Dan dimana? Sebenarnya buat saya Semua project sulit Hahaha Hahaha Karena Jujur Di posisi kita di kota Bandung ini Sound engineer, system engineer yang proper Bisa saya Bisa kita hitung dengan jari ya Ya Nah itu makanya saya Kebanyakan pekerjaan saya adalah ngebenahin Ngebenahin project yang sudah salah Yang sudah orang lain kerjakan Salah saya ngeberesin Gitu Jadi semua sulit sebenernya Karena Kita bukan nge-design dari awal Tapi kita ngebenahin kerjaan orang yang salah Ya kasarannya ini adalah nyebokin orang Betul lah Nyebokin kerjaan orang Sering itu nemu kayak gitu? Sering Itu malah yang sulit ya? Itu lagi sulit sebenernya Karena kita gak tau kan sistem awalnya seperti apa Harus cari dulu dari awal Cari dulu dari awal Kendalanya dimana kita akan tracing Oh ternyata dikirain speakernya yang salah Oh ternyata bukan Hmm Gitu Oke ko coba Gue pengen tau tips dari Kohendra Kira-kira Contoh Sebagai Gue bisa bilang kan Orang yang profesional dalam bidangnya Ketika melihat sebuah proyek nih Sebuah venue Sebuah venue Hal terpenting Yang pertama kali Kohendra perhatiin itu apa? Sebelum keluar yang namanya spek Konsep dulu Contohnya Konsep Kalo misalnya cafe nih Kalo misalnya cafe atau club Biasanya kita tanya Apakah background musik saja Atau ada live band Oh ok Live band nya apakah akustik saja Atau Electric Full electric Dan juga yang terakhir Budgeting dan estetika Ya Jadi Saya Kebanyakan nemuin club Yang secara Bukan club ya Jadi Resto lah Resto Secara estetikanya bagus Rapi semua Tiba-tiba saya melihat speaker besar Di posisi yang tidak sepantasnya Nah itu sering kejadian Tapi kalo dalam segi teknis audionya Gimana tuh? Kalo itu kan tadi kan Hampir dibilang malah Sedikit banget tuh unsur teknis audionya Karena kan ada banyak pertimbangan yang mungkin kita tahu Kayak contoh Oh penempatan speaker Mungkin zonasi tempat duduk Kan itu kan banyak tuh Kalo misalkan Resto kan Kadang-kadang Apalagi Bandung ini kita kenal Bahwa daerahnya adalah Ada yang di atas Ada yang di bawah Ada yang di pinggir-pinggir gunung Yang mana kan mereka juga gak bisa milih Kalo Oh gue mau tempatnya kotak Oh saya mau tempatnya letter U Kan gak bisa milih Jadi dapatnya venue kayak gitu Jadi akhirnya kayak contoh Oh bagiannya bingung Ada yang L Ada yang gitu-gitu Penempatan titik speaker nya Gimana ngeliatnya? Eh Kita akan lihat Kalo untuk Resto Coverage nya Artinya Penempatan table nya dimana Itu Sama sound quality nya mau gimana Kita akan kejar kesana Pertama itu dulu sih Kejar kesana Kejar kesana Coverage dulu sih Iya sih coverage 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 ya Jadi satu speaker bisa menghandle Berapa meja mungkin kali ya Itu Perhitungannya Itu Oh iya 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 Tapi Diluar dari setelah pemasangan Biasanya untuk maintenance nya Seperti apa kalo yang ku handle Saya ngelakuin juga Maintenance kebeneran Untuk netizen ya Saran saya sih Carilah brand yang punya after sales yang baik Karena kita sebagai vendor Hanya melakukan apa yang kita lakukan Bisa lakukan Bisa kita bantu Kita bantu Tapi misalnya kalo ada kasus vendor Tidak bertanggung jawab Melarikan diri Atau bahkan Tidak ada garansi Nah itu kan Buat kita juga berat Nah saya sebagai vendor Biasanya saya ga mau jual barang-barang yang Non garansi Itu Karena kita kan harus Apa Mengkondisikan bahwa Si client suatu saat akan Misalnya ada masalah Kita harus punya Pack up plan nya seperti apa Gitu loh Misalnya nih Kalo misalnya rusak Apakah bisa dikasih pinjem Pack up unit Pack up unit Nah itu Banyak brand-brand yang istilahnya Tidak menyediakan hal itu Hanya 1-2 brand yang benar-benar menyediakan Fasilitas itu Iya juga sih Oke ko Tadi kan Kohendra udah ngejinin kalo kita akan dateng ke sebuah venue Jadi Yang sudah pernah Kohendra setup sistemnya Audionya Supaya netizen juga tau Gambarannya seperti apa Kesulitannya seperti apa Dan kita akan kupas Semua sistemnya Bisa ko? Bisa ya? Nanti kita langsung kesana ya? Oke Jauh gak dari sini nih? Deket lah banding Ini jam berapa nih ko? Nenangnya makan dulu nih Hahaha Oke netizen semua Jadi Stasiun terus Habis ini kita langsung Gerebek sistem Oke netizen semua Wah Tadi sudah di jalan Temen-temen udah liat-liat sendiri Ya memang ini Rumah ibadah Tapi ini tidak ada niat untuk Bersangkut buat dengan agama Tidak Karena memang sementara punya contohnya ini Jadi buat temen-temen yang mungkin punya Sistem masjid yang bagus Kabarin Kalau bisa datang kita datang nanti Kita bakal nge-review sistem masjid juga Cuma sementara ini yang ada Gereja Kita pake gereja Langsung nih ko Kohen Ini Gereja apa namanya nih? Santo Paulus Bandung Gereja Katolik Santo Paulus Katolik ya? Ya Ini bisa temen-temen denger ya Coba pegang kok Ntar ya Nih Kok Gimana nih ceritanya nih Ini Ruangannya tinggi Ke belakang ini kurang lebih ada kalau 50 meter ya? Ada 50 meter Ada mezaninnya Tinggi 12 Nih Ngaung nih Cik Netizen semua denger kan? Coba ko Di gereja ini di setup sistem seperti apa? Basically ini pake sistem kolum dengan kolum dengan asimetrical coverage Asimetrical Asimetrical Artinya apa? Artinya tembakan atas dan bawah itu tidak simetris Jadi yang atas lurus yang bawah nekuk ke bawah Kenapa? Karena Apa? Apa? Nature of venue nya Membutuhkan itu Biar mengurangi gaung yang dipantulkan ke plafon Jadi Enggak Enggak ada pantulan ke atas Jadi langsung ke arah Listener gitu Pendengarnya Seperti tadi yang Kohendra bilang Kalau misalkan Karakter ruangan ini tidak bisa dirubah Ngegaungnya Tapi apakah dengan cara itu Bisa nge-reduce delay berapa? Sebenarnya tidak Saya pendekatannya tidak mereduce delay Karena dari pihak gedung tidak memungkinkan Untuk kita pasang yang namanya perdam dan sebagainya itu tidak memungkinkan Jadi pendekatan saya adalah Bagaimana mengoptimalkan gaung ini menjadi suatu kelebihan Jadi ibaratnya kalau misalnya kita mau setting Kan biasanya kalau di satu sistem itu ada efek itu Ada reverb, ada segala Nah kita pendekatannya jadikanlah gaung ini sebagai suatu kelebihan Itu reverb Oke Cuma reverb kan biasanya kita bisa mixing ya Mix out Persentasinya segimana Kalau di mixer itu kan bisa kita atur adjust Betul ya Dry dan wetnya biasanya Ya betul Nah ini kita naikin drynya biar bisa nongo Dan wet dry, suara dry ini frekuensinya tidak numpang dengan yang wet ini Oke Lalu Kalau ini kan seperti di gereja ini Ini speaker yang digunakan pakai speaker apa nih kok? Dari speaker mana nih? Speaker dari FBT FBT seri? CLA 604 604 itu berarti kolum Kolum Betul Aktif dia pasif? Aktif Aktif Kan power di dalam Di dalam Aktif tidak ada Loh ipod dan high ipod dan saya jadi itu Hanya untuk speaker aktif Apa sih? Betul? Enggak? Gue juga lupa soalnya Jadi gue lagi ngeliatin speaker sana Terus keluar itu Oke ini pakai speaker kolum aktif Untuk mixer nya sendiri QL1 dari Yamaha QL1 dari Yamaha Ini pakai DLMS gak? Pakai Berarti pembagiannya seperti apa? Di delay Jadi yang depan, tengah dan belakang itu kita delay Oh berarti ini satu speaker satu output? Betul Berarti ini pakai ada total ada berapa sih speaker nya? 8 Ada 8 8 Wow Kok? Untuk di ruangan seperti ini Lu punya masukan saran gak? Kira-kira mixing nya harus seperti apa? Balik lagi karena ini speech oriented Oke Jadi kita akan fokus di speech nya only gitu Kita gak akan terlalu pikirin mengenai musik band atau sebagainya gitu loh Jadi kita fokus disitu dan bagaimana mengoptimalkan Bahkan speech transmission index nya Oke Biar suara yang dari depan bisa jelas sampai belakang Itu yang ke satu Yang kedua Untuk venue-venue yang tanpa sound man Seperti gedung ini Dia tanpa sound man Alasannya kita kasih mixer digital karena apa? Dia bisa dikunci Ke satu bisa dikunci QL Kita bisa kunci Biar operator tanpa operator sekalipun Jadi kita tinggal nyalain listrik Dia bisa operate tanpa bisa merubah Parameter lain Misalnya Gn nya dirubah Eq nya dirubah Itu akan menimbulkan masalah baru Nah Kenapa kita kasih mixer digital? Karena salah satu alasannya itu Jadi biar orang Hanya bisa naik turunin fader aja Wah ini menarik Gak ada yang pernah kepikiran ya Mungkin ini bisa jadi satu solusi Buat netizen semua Yang punya kendala Aduh gereja saya nih Atau enggak tempat ibadah saya nih Atau enggak masjid saya nih Orang kayaknya suka naik turun Naik turunin Disetting ulang Dirombak lagi Mungkin mixer digital bisa jadi Salah satu jawabannya Lalu kok Yang menarik dari proyek ini Apa lagi? Ketika pengerjaan Atau maupun sebelum pengerjaan Tantangannya cuma satu Karena Ya itu Pada saat saya dipanggil Untuk handle gereja ini Awalnya mereka pakai speaker karaoke Oh yang kotak-kotak Yang kotak-kotak Sedap Sedap Itu Kayak ngomongnya kayak Kayak begini nih Gak jelas Oh iya Ya speaker karaoke kan ya Saya dipanggil Tapi dengan catatan Tidak boleh ada Apa Peredaman Kesatu itu Yang kedua Secara estetika Saya tidak bisa gantung speaker di atas Karena tidak memungkinkan Secara struktur Karena bangunan sudah jadi Sudah lama Kalau saya gantung Akan jadi masalah lagi Yang ketiga Mereka minta Estetikanya harus bagus Harus kecil Seperti yang dilihat Speakernya kan kecil ya Istilahnya bisa dibilang invisible bahkan Betul-betul Rada nyaru Iya rada nyaru Cuman Jangan anggap enteng Speaker ini Kecil-kecil cabai rawit Itu dia Iya Pakai kolum Pakai mixer digital Kok ini juga Kalau misalkan Yang namanya speaker kan Pastikan ada Apa nih Coverage area nya Jadi entah 90 derajat Entah 80 derajat Nah ini kan lebar Lebar Apa iya yang di tengah ini Ngedengarnya jelas Pasti enggak semua sempurna Oh berarti tidak semua bisa di Maksudnya Tidak semua posisi bisa di enakkan Ya betul Pasti kita akan ada Kompensasinya Cuman pada Satu titik Kita akan punya standar Yang standar mana yang mau kita pakai Contoh kalau misalnya buat saya Mungkin duduk di tengah Agak blank spot Tapi kalau orang awal mungkin ngelihat Ngedenger Oh enggak sih buat saya Nah kita harus Enggak bisa Kita harus Bukan enggak bisa ya Jadi kita harus Kompensasikan Kita harus bisa Menurunkan Standar kita Karena enggak semua orang Telinga seperti sound engineer Iya 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 Betul juga sih Kalau misalkan Kuping nya sebagai kuping sound engineer Memang harusnya semua di mana-mana rata Tapi yang sudah pasti Dengan Lebar ruangan Panjang ruangan Tinggi ruangan Sistem ini Apakah sudah maksimal Sangat maksimal Ini salah satu gereja katolik Salah satu gereja terbaik Yang memiliki sound system terbaik di Bandung Oh iya Tapi Gua sempet Baca-baca kok Infonya sih ya Dari total jemaat Ini salah satu yang terbesar memang Salah satu yang terbesar Kapasitas tempat sepeduk Yang terbesar Sebandung Karena yang lain kan di bawah 500 ya rata-rata Hmm Ini yang paling bisa Jadi untuk para netizen Mungkin ini bisa jadi Sebuah referensi ya Kalau misalkan Oh tempat ibadah saya nih Tinggi besar Bulat kotak Bentuk tidak simetris Jadi Bisa kita Pakai sistem cara apa nih Karena biasanya kalau Gue pribadi kok Kalau misalkan tempat ini Ada caranya Satu Gak mungkin main speaker gede Speaker kecil Tapi banyakin Nah itu kan ternyata kan Tapi bisa juga Ternyata dengan cara seperti tadi tuh Pakai speaker dengan tipe apa tadi kok? Yang tidak Symmetrical Asymmetrical Asymmetrical Jadi carilah speaker asymmetrical FBT punya Tapi habis Oke kok Lalu disini Kita ada mikrofon Ya itu Mikrofon yang di Yang di daerah Mimbar ya sebutannya Betul Itu kok kayaknya Terlihatnya kayak shotgun Bener gak kok? Ya ini Saya kasih mic Yang jenisnya Apa itu? Jadi lupa saya Shotgun Shotgun betul sorry Shotgun Karena apa? Karena nature of event Jadi si pastor Dia akan banyak bergerak Kepalanya akan banyak bergerak Kiri kanan Dan dia akan melakukan banyak hal Di meja Di Mimbar Oh oke Karena liturgi katolik Mengharuskan seperti itu Kenapa harus pakai shotgun 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 spad 3 ini Dia punya bukaan 90 derajat Wow Jadi Ya kayak speaker Aneh ini Mikrofon ini Dispersinya Jadi dia mau dekat Mau jauh Mau kiri ke kanan Akan Aman Dibandingkan kalau misalnya Dynamic Begitu si Pasturnya Nunduk Oh iya Suara hilang Oh iya 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 Kalau ini aman Aman Lalu tadi Gua ngeliat ada yang digantung-gantung Ini Itu yang digantung-gantung apa? Itu mic paduan suara Itu mic paduan suara? Itu mic paduan suara? Lavalier Lavalier betul Kabel memang Ini khusus memang Enggak Ini kabelnya memang dari pabrikannya panjang Atau Lu olah lagi menjadi panjang? Enggak Dari pabrikannya memang panjang Panjang Apa bikin? Ini syur 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 khusus memang untuk paduan suara Wow Baru tau Iya ada ion ini Tapi dia kondensor Kondensor Betul Kondensor Iya 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 Berarti secara keseluruhan di ruangan ini hanya banyak menggunakan Mikrofon aja Betul Wah ini dia Jadi Kira-kira siapa yang di tempat ibadahnya mengalami kendala yang sama Coba boleh komen di bawah Kalau memang Perlu di retouch ulang sistemnya Diperbaiki Boleh langsung konsultasi Kalau memang teman-teman ada di daerah Bandung Tapi untuk netizen yang tidak di daerah Bandung Boleh juga konsultasi Karena nanti akan ada nomor teleponnya di bawah Atau enggak komen aja Komen di bawah Kok pantengin Youtube nanti ya kalau naik ya Nanti kok Hendra pantengin Youtube pokoknya kalau naik Nanti bakal dibalesin satu-satu Gimana caranya Kayak gitu Kok Karena ini kan gak memungkinkan juga ya ke atas ya Di kunci ya Ruang mixernya ya Ruang mixer di kunci Ruang mixer di kunci Tapi sebetulnya karena tadi cuma ada mixer dan DLMS aja Jadi secara sistem di atas sebetulnya tidak terlalu rumit ya Cuma hanya memang tarikannya dibagi Oh iya iya Kok thank you banget nih kok Sudah dibolehin Gereja siapa nih Main masuk-masuk aja lu Eh tapi buat temen-temen Buat netizen semua ini Menggunakan kata lu gue Karena Apa ya ya Agak-agak gimana gitu sih Karena waktu pas ngeliat komen Ya tidak salah Tidak salah Tidak salah Kalian mengkritisi Mas kalau besok jangan pakai lu gue Loh malah ini menandakan Memang tidak patut buat dicontoh Tapi ketika menggunakan kata itu berarti Hubungannya Gue sama Kohendra bukan sehari dua hari ketemu men Mendekatkan yang jauh Iya mendekatkan yang jauh Jadi apa Kohendra suhu respect Thank you banget gue udah diajak kesini Nanti sebetulnya Teater gue kalau bisa Next ya Next ya kalau bisa ya Bedah project Dengan menggunakan Apa protokol Pro audio Jadi bukan protokol Home theater yang biasa kita gunakan Tapi kita akan menggunakan Protokol Pro audio yang dimasukkan Sebagai home theater Apakah itu bagus Apakah itu enak Belum tahu Nanti kita kecek Kita nanti cek aja Buat episode selanjutnya Ini karena Thank you banget masukannya Kemana ada yang ngomong Mas videonya kalau bisa Jangan lebih dari satu jam kita Thank you banget masukannya Jadi mungkin kedepannya Video-video kita Akan kita lebih Padetin lagi Biar hemat kuota Iya juga Karena uploadnya Ternyata gede Thank you banget Hendry sudah di ajak kemari Sudah di ajak Sudah di ajak Ngeliat sistem Sudah di ajak Untuk ngobrol-ngobrol juga Tadinya Semoga Di akhir tahun ini Ada project closingan Lagi ngerjain di mana sekarang Sekarang lagi ngerjain di Sudah di South Bank 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 untuk subscribe, like, dan komen supaya kita makin semangat lagi kontennya, ayo semoga tahun depan kita bisa nyamperin para sonenjir-sonenjir di kota lain tunggu aja konten-konten selanjutnya jadi ini sudah beres liputan pertama di Bandung bersama Kohendra jangan lupa tetap kreatif, semangat, dan produktif selalu bersama Pro Media your trusted Pro Audio Partner peace sub indo by broth3rmax